Tiba-tiba, Wako menanyakan kepada Futa, apabila ia tidak bisa mempunyai anak, apakah Futa akan tetap menikahinya? Jawaban Futa tidak sesuai dengan keinginan Wako, yaitu tetap menginginkan anak setelah menikah. Sebelum tidur, Wako menghapus riwayat percakapannya dengan Iku. Keesokan harinya, Wako mengajak Futa untuk minum bersama Jumat depan, namun ditolak Futa dengan alasan tidak ada uang. Dengan tergesa-gesa karena akan berangkat kerja, Futa malah menyuruh Wako agar segera mencari pekerjaan. Wako kasal terhadap Futa karena setiap diajak pergi bersama, Futa selalu menolak, ia lebih memilih bermain game. Dan Futa juga masih sempat minum-minum bersama dengan rekan kerjanya. Bahkan uang yang dipinjak Futa selama ini untuk keperluan sehari-hari belum juga dikembalikan. Wako dihubungi oleh Iku. Iku lebih perhatian dibandingkan Futa. Iku ingin bertemu dengan Wako walau hanya 5 menit saja, lalu mereka janjian untuk bertemu. Setelah bertemu, Iku masih membahas soal perfilman. Namun terlihat Wako kurang antusias dan segera berpamitan. Sebelum berpisah, Iku meminta waktu 5 menit tambahan untuk memeluk Wako dilanjutkan berciuman. Wako menyambutnya dan menikmatinya meski waktu 5 menit sudah berlalu. Wako seperti kecanduan tidak bisa berhenti berhubungan dengan Iku. Mereka pun sesekali menyempatkan diri untuk bertemu. Wako bertemu dengan Risa. Risa membantu Wako untuk merekomendasikannya mendapat sebuah pekerjaan. Wako mulai muak dengan sikap Futa yang selalu mengandalkan Wako dalam keuangan. Padahal saldo tabungan Wako sudah mulai menipis, Futa malah menyuruh Wako membayar uang sewa. Namun karena sikap Wako yang tidak tegas, ia pun hanya bisa diam, nurut, dan meminta maaf. Masalah yang dialami Wako hanya bisa ia pendam sendiri, bahkan sampai mengganggu wawancara kerjanya. Ketika ditanya soal kebahagiaan, Wako tidak bisa menemukan artis sebuah kebahagiaan. Wako dan Iku kembali bertemu. Kali ini Iku mengundang Wako untuk datang ke festival sekolah. Iku juga menunjukkan kamera yang ia beli dari menyisikan uang saku dan upah kerja seambilannya. Iku ingin membuat sebuah film bersama temannya. Iku mempunyai cita-cita menjadi seorang sutradara. Wako terlihat tidak nyaman dan tidak suka ketika Iku mulai merekamnya dengan kamera baru milik Iku. Bahkan Wako sampai memarahi Iku karena beban masalah keuangan yang sedang Wako hadapi. Lalu Iku mencoba menghibur Wako yang sedang bersedih. Ia merasa lega apabila Wako mau mencurahkan kegelisahannya kepada Iku. Iku pun mencium tangan Wako yang terasa dingin saat disentuh. Wako dihubungi oleh Mizuno, rekan kerjanya di bioskop. Wako mendapat penawaran sebuah pekerjaan sambilan untuk membantu sebuah produksi film. Namun Wako tolak. Saat Wako menceritakan kepada Futa, Futa malah menyuruh Wako untuk tidak terlibat lagi di dunia perfilman. Futa merasa bahwa Wako hanya setengah-setengah menjalannya dan tidak mempunyai bakar dan gairah dalam perfilman. Mendengar hal tersebut, Wako mulai menunjukkan ketidaksukaannya karena merasa diremehkan. Mereka pun mulai berdebat membahas hal-hal kecil yang selama ini sudah dipendam oleh Wako. Namun karena sikap Wako yang tidak bisa tegas, ia selalu kalah dalam berdebat. Kemudian Futa mengajak Wako untuk pindah ke apartemen yang lebih pura agar gajinya bisa menutupi biaya sewanya. Tidak disangka tiba-tiba Wako meminta untuk putus hubungan dengan Futa dengan menundukkan kepalanya. Tentu saja Futa tidak menyangka hal tersebut keluar dari mulut Wako. Futa belum paham dengan kesalahannya lalu ia meminta maaf kepada Wako. Wako tidak bergeming, ia kemudian mengembalikan cincinnya kepada Futa. Futa masih belum terima dengan sikap Wako. Ia malah mencari kesalahan Wako dengan menuduh Wako masih berhubungan dengan Iko. Wako pun tidak gentar dan memberikan ponselnya kepada Futa untuk mengeceknya sendiri. Wako diam seribu bahasa. Wako sengaja tidak memberikan jawaban kepada Futa agar Futa merasakan sakit dan mau introveksi dengan kesalahannya. Wako juga merasa sudah cukup 4 tahun bersama. Ia merasa Futa tidak akan berubah sikapnya. Melihat diamnya Wako, Futa pun menangis karena tidak paham dengan alasan Wako memutuskan hubungan dengan dirinya. Lalu Wako meninggalkan Futa. Ia akan kembali ke esokan harinya untuk berkemas. Beralih ke kehidupan sekolah Iko. Sekorang gadis yang bernama Sakaki Satoko, ia adalah teman kelas Iko. Sejak pertama kali bertemu dengan Iko, Sakaki sudah mulai mengagumi Iko. Sakaki juga memperkenalkan kepada teman lainnya yang juga menyukai film. Mereka bertiga pun menjadi akrab. Ketika mereka sedang membahas soal festival sekolah, rambut Sakaki terkena cat. Awalnya Iko ingin membantu, tapi karena Sakaki merasa gugup dan malu saat berdekatan dengan Iko, ia pun mendorong dan lari ke wastafel sekolah untuk membersihkan cat dari rambutnya. Iko yang mendapat telpon dari Wako pun tidak sengaja menyentuh ponselnya dengan jari yang terkena cat. Lalu ponselnya mati karena masuk ke air ketika Iko akan membersihkannya. Ternyata Wako menelpon Iko saat ia sedang mencari apartemen baru yang lebih murah. Tapi karena ponsel Iko mati, telponnya pun tidak diangkat. Wako mulai mengemasi barang-barangnya. Datang Futa pulang kerja. Futa membelikan kue donat kesukaan Wako dengan tujuan menuruhkan hati Wako. Namun Wako tidak tertarik dan akan pergi. Futa menahannya dan meminta Wako untuk tinggal sampai pindah. Malam harinya, Wako dan Futa tidur terpisah. Lalu Futa mencoba mendekati Wako. Ia memohon kepada Wako untuk memperbaiki kembali hubungan mereka. Namun Wako menolaknya. Menurut Wako, hubungan mereka sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Akhirnya, Wako pindah ke apartemen yang baru. Ketika ia mencoba menghubungi Iko, ternyata tidak bisa. Wako belum mengetahui bahwa ponsel Iko rusak karena terkena air. Keesokan harinya, Wako bertemu dengan kakaknya. Ia menceritakan bahwa hubungannya dengan Futa sudah berakhir. Kakak Wako menasihati bahwa Wako sudah berumur 30 tahun. Dan tubuh Wako semakin lama akan susah mempunyai seorang anak apabila Wako tidak segera menikah. Wako pun mengutarakan keresahannya. Ia tidak mempermasalahkan apabila tidak bisa mempunyai anak. Wako tidak mau mempunyai kehidupan yang mudah seperti kakaknya. Kakaknya pun menceritakan bahwa untuk mempunyai anak, ia sudah melalui banyak hal dari kesakitan sampai banyak uang yang sudah dikeluarkan. Ternyata kakaknya mengikuti program bayi tabung. Kakaknya yang biasanya tegar pun terlihat sedih kali ini. Ia tidak mau melihat adiknya tidak mempunyai anak. Menurutnya apa artinya hidup jika tidak ada yang mengingatnya. Hari festival sekolah pun tiba. Iku terlihat sibuk merekam setiap momen dengan kameranya. Hingga perhatiannya teralihkan oleh suara piano yang merdu. Ternyata Sakaki yang memainkannya. Iku memuji keahlian berpiano Sakaki. Wako datang ke festival sekolah. Ia tidak bisa memberitahu Iku karena Iku sangat sulit dihubungi ponselnya. Wako melihat Iku dari jauh bersama dengan seorang gadis seumurannya. Mereka terlihat sangat dekat. Wako sedikit tersadar bahwa di reja terlalu naif. Wanita yang berumur 32 tahun mau berharap lebih kepada seorang anak sekolahan. Wako lalu menyapa Iku. Iku pun terlihat senang melihat Wako datang ke festival sekolah. Teman-temannya mengira Wako adalah kakak Iku. Wako penasaran dengan gadis tersebut. Iku menjelaskan bahwa Sakaki adalah orang yang memperkenalkannya dengan teman yang hobinya sama. Kemudian Iku menjelaskan bahwa ponselnya rusak. Jadi ia tidak bisa menghubungi Wako. Festival musik pun dimulai. Iku meminta izin untuk mengikutinya dan ia mulai merekam acara tersebut dengan kameranya. Iku terlalu fokus dengan Sakaki. Terlihat Wako mulai cemburu dengan hal tersebut. Ia merasa tak pantas datang ke festival sekolah. Wako menitipkan secari kertas kepada Sakaki untuk diserahkan kepada Iku. Iku membaca pesan dari Wako yang isinya menceritakan bahwa Wako sudah putus dengan futa dan sudah pindah. Mereka sekarang sudah bebas untuk bersama. Setelah membacanya, Iku bergegas mencari Wako. Iku berkunjung ke apartemen membaru Wako. Iku berbohong kepada orang tuanya bahwa ia akan menginap ke rumah temannya. Tiba-tiba Iku menyatakan cintanya kepada Wako dan mengajak Wako untuk menjadi pacarnya. Awalnya Wako ragu apakah tidak apa-apa Iku mempunyai pacar yang berumur 32 tahun. Namun kali ini Wako menerima Iku dengan pelukan dan berciuman. Iku dan Wako pun lanjut berdojok tanam. Muncul berita tentang sang sutradara yang sedang naik daun berpacaran dengan seorang gadis berumur 17 tahun. Hal tersebut menjadi gempar karena kejahatan *** untuk anak *** sangat sensitif.